Intro Hampir semua elang yang ada di sini adalah hasil sitaan. Beberapa dibawa dalam kondisi cukup mengenaskan. Sedih deh bun, ada yang sayapnya dipotong. Beberapa stres karena ditempatkan di kandang yang gak layak. Miris ya? Bekerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network, elang dipulihkan dan direhabilitasi di sini. Jadi mas, mereka itu kondisi seperti itu karena apa sih mas? Itu sebenarnya ulah manusia juga sih. Pertama, karena manusia biara. Di biara bulunya dicabut, biar gak bisa terbang. Sekedua, ada yang dipotong sayapnya, biar juga gak terbang. Selain dirawat, elang juga dilatih kembali insting alamnya. Setelah sehat dan siap, semua akan dilepas kembali ke alam. Kecuali yang cacat dan gak bisa terbang lagi. Rehabilitasi dan konservasi memang terus berlangsung. Tapi wajib juga semua ikut peduli. Biar tetap lestari dan sampai nanda-nadanya nanti tetap bisa lihat satwa gagah ini. Mas Abdu, tapi kalau jualan nih kolang, kalau yang kolang ini dari kapan? Emang lagi nusim lagi lah layangan kayak gini? Wah rame sih biasanya nih, bulan puasa sih. Setiap tahun bulan puasa. Setiap tahun bulan puasa. Sambil nungguin yang masih pada bikin layangan, kita lanjut dulu ulang tahunan. Pakai ini. Merah, kuning, hijau, hitam, dan ungu. Loh, kok malah nyanyi sih? Yeay, seneng banget ya bun. Lihat tumpeng mini warna-warni begini. Kemes. Populer sejak lama jadi bagian dari banyak perayaan. Termasuk ulang tahun pastinya. Tumpeng memang tersaji makin bervariasi. Salah satunya versi kekinian seperti ini. Kok kepikiran ya? Dan pengen intip nih gimana bikinnya. Yuk ikut Farabi kita cus ke dapurnya. Selidik punya selidik. Di sini warna-warni nasi semua alami. Kayak untuk bikin si merah ini. Pakai bit bun. Hijau dari daun suji. Kuning gak lain dan gabukan berasal dari kunyit. Sementara warna ungu gini bikinnya budaku. Ubi ungu dipotong kecil-kecil. Terus dihaluskan. Kalau sudah, diperas. Nah, air perasan inilah yang kemudian dicamburkan sama beras. Namanya tumpeng. Dicetak dong. Bentuk kerucut seperti gunung begini. Ada banyak maknanya loh bunda. Di antaranya harapan akan kesejahteraan yang semakin tinggi. Nah, tumpeng udah merona. Menyempurnakannya tentu pakai lauk pauk istimewa. Menyesuaikan tema acara. Atau menyelaraskan kesukaan keluarga. Pelanggan bisa pilih kombinasi lautnya. Warna-warni nasinya juga bisa di-request bun. Kita bun dari inovasi kita sendiri. Karena selain kita hanya produk pertama yang warna kuning. Jadi kita coba cari inovasi terbaru. Salah satunya kita tumpeng warna-warni. Satu set tumpeng mini warna-warni harganya mulai Rp37.000 ya bunda. Rasa nasinya udah pasti kurih. Praktis dan modern bun. Buat berbagi kelezatan, harapan, dan kebahagiaan.